Intro Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini kita bakal lihat tentang weekly profile negative kondisinya banyak orang tidak bakal kasih tau ini cuma mereka bakal kasih tau dimana ada yang enakan-enakan atau bisa dibilang dimana ada yang kalau bahasa inggris mereka tuh bilang adalah cherry pick cherry pick adalah dimana ada buah-buah atau yang manis-manis diambil kalau yang jeleknya dibiarkan kayak gitu orangnya kalian lihat sendiri di youtube channel apapun atau youtuber apapun ambilnya enak-enak siatike kandil teoriike daily bias semuanya penuh dengan lukisan yang sudah terjadi dan pilihan saya yakin tidak ada orang bakal kasih tau kalau memang ada negative kondisi gimana kita handle-nya atau gimana kita harus perhatinya tidak bakal kasih tau ya kalian tau lah sendiri saya nggak harus bilang siapa-siapa dan kalian hati-hati jangan percaya dengan salah satu teori yang sudah kasih tau ini bisa profit ini bisa profit atau masuk mentoring apa-apapun jangan percaya apapun trading itu tidak segampang itu saya ulangin lagi trading ini tidak segampang kemarin saya kasih tau item frame narrative external to internal sekarang saya gabung weekly profile dengan itu nggak cuma saya biarin external-internal saya lihat external-internal benar tapi kalau saya gabung tiap minggu weekly profile lebih enak saya bisa tau sekarang atau kapan dia mau ke external kapan dia dari external dia mau ke internal semuanya saya bisa tau dari weekly profile makanya saya kasih tau kalau nggak saya nggak mungkin kasih tau guys oke paham dulu apa yang ada di chat atau ada di video apa yang saya jelaskan atau siapapun jelasin bukan saya ada banyak youtuber siapapun jelasin lihat apakah itu cocok dengan strategy aku atau step plan aku baru kalian fokus oke kita masuk ke weekly profile negative kondisinya kemarin saya upload tentang weekly profile dengan daily bias dan weekly protocol juga saya upload karena itu memang membuat weekly profile lebih akurat aja tapi disini saya bakal kasih tau kalau kalian belum nonton tolong nonton dulu karena bukan tiap minggu kalian ekspektasi weekly profile harus ini harus ini no weekly profile bisa juga gagal dan bukan gagal misalnya bisa dibilang weekly profile juga tidak bisa terjadi ada juga beberapa minggu juga market tidak bakal terjadi apapun dia akumulasi terus di weekly open kayak kita contoh ya kalau kita lihat akumulasi di atas midnight open itu artinya hari itu seek and destroy kalau misalnya ada weekly open di atas weekly open harga manipulasi atas ke bawah atas ke bawah itu termasuk ke weekly profile yang salah satu negative kondisi dimana kalian tidak bisa menggunakan weekly profile apapun that is what I want to say itu yang saya mau jelasin jangan kalian ekspektasi apapun tiap minggu masuk jangan kalian bisa tandain yang high-high yang penting dan low penting di daily chat tapi tunggu tunggu harus sampai weekly profile terjadi jangan buru-buru masuk oke guys ingat itu tiap minggu kita bisa ekspektasi weekly profile yang valid dan juga kita bisa expect yang weekly profile expect itu artinya mengharap kita bisa harap weekly profile yang valid juga dan kita bisa harap weekly profile yang sangat negatif juga dimana kalian tidak bisa trading tidak bisa menggunakan weekly profile dan kalian juga ada minggu juga bisa menggunakan weekly profile oke saya bakal jelasin yang kondisi-kondisi, apa yang weekly profile, yang negative weekly profile, yang kalian perhatikan sebelum itu guys, saya mau kasih tau hal yang penting banget disini sebelum kita mulainya, karena ini salah satu sempetan untuk kalian bisa langsung tanya pertanyaan ke saya dengan live, kamu bisa pertanyaan apapun tentang apapun mungkin kalian salah satunya lagi di market section atau masih belum paham video atau apapun saya bisa jelasin di live dengan kalian ini mungkin salah satu sempetan saya kasih tau sempetan untuk kalian ZFX, ZFX itu salah satu broker, dimana kalian bisa trading lebih gampang dan kalian bisa menggunakan banyak instrument, contoh forex, indices commodities, stock semua kalian bisa menggunakan dan mereka itu punya salah satu welcome bonus, 500 dolar dan apalagi salah satu yang penting yang penting banget itu yang 10 dolar sign up bonus itu mengartinya kalau kalian daftar kalian bisa mengklaim 10 dolar ke ikon kalian dan ada satu lagi adalah 100 deposit bonus oke, untuk periodenya 17 Juni sampai 17 Ogos promosi ini bakal terjalan nanti itu habis oke, saya mau kasih tau dulu yang pentingnya yang sempetan yang saya mau kasih tau kemarin saya bagi salah satu link memang ini pengaturan untuk mengklaim bonus dan selainnya dan kalian kalau memang kalian belum ambil yang bonus apapun kalian segera bisa ambil sebelum yang waktunya selesai periodenya selesai dan kita masuk ke website mereka dan kita lihat disini 10 dolar sign up bonus kalau kalian daftar kalian langsung kalau belum kalian dapat ini kalian bisa langsung masuk ke buka echo disini semua isi dan kalian masuk register dulu masuk ke dalam isi semuanya semuanya gampang jangan pakai nama-nama beda menggunakan nama dengan identitas biar nanti gak ribet oke dan nanti kalian bisa klaim bonus langsung pilih yang sesuai ini ada nomor contoh semuanya kalau masuk nomor semuanya nanti bisa klaim bonus 2 hari dalam 2 hari masuk oke guys kita masuk ke deposit bonus ini salah satu sempetan untuk kalian bisa menggunakan deposit bonusnya ini sangat bagus sekali kenapa saya bilang mungkin itu kelihatan saya suruh atau faksa untuk deposit no tidak sama sekali kalau memang kalian cocok dengan untungan-untungan dan cara broker trading semuanya gampang sekali memang kalau kalian itu cocok dan kalian pengen deposit kalau deposit 20 dolar kalian bisa mendapatkan 40 dolar dan itu bisa ditarik juga kalau kalian sesuai dengan sudah melewati load sites yang mereka itu inginkan kalian bisa withdraw yang uang yang deposit bonusnya makanya saya kasih tau kalau siapapun deposit itu 15 dolar 17 dolar kalau ada yang deposit kasih tau bang saya kemarin deposit segini kasih tau ke saya jadi nanti saya bagi 10 orang ke grup-grup nanti saya bakal live di telegram kalian kalau ada pertanyaan apapun kalian bisa langsung di live kalian bisa tanya mungkin ada beberapa orang posisi-posisi beda mungkin masih belajar market structure mungkin belum tahu sesuatu atau masih belajar pd belum tahu sesuatu yang apapun kalian bisa langsung ditanya di live nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi kalian bisa klik kita langsung masuk ke konsepnya weekly profile kita bisa ekspektasi tiap minggu bisa terjadi juga ada juga negative kondisi juga kita gak bisa ekspektasi tiap minggu pasti ada weekly profile ini itu ada juga negative juga banyak orang tidak mau kasih tahu tapi saya bakal kasih tahu disini apa itu kondisi-kondisi kita bisa mengetahui negative kondisi yang weekly profile pertama itu kita pakai weekly profile untuk kita tahu apakah weekly candle mau expansion ke atas atau mau ke bawah itu kita pakai weekly profile untuk weekly candle kita pakai weekly profile dari itu kita mendapatkan biasnya tapi disini kalau weekly candle aja belum jelas kita gak bisa dapat biasnya itu yang pertama poinnya kalian harus paham sebelum kita lanjut ke berapa poinnya itu yang basic poinnya kita ekspektasi market mau kemana sesuai weekly candle makanya kita pakai weekly profile tapi kalau weekly profile aja tidak jelas kita gak bisa apa-apain guys oke dan kalau kita lihat untuk negative kondisi weekly profile itu kemungkinan weekly candle pasti mendalam salah satu insight bar salah satu candle yang sebelumnya itu bisa terjadi juga kalau kalian cek di chart pasti ada memang ini salah satu indikasi juga mungkin weekly candle bakal jadi insight bar itu juga salah satu sempatan untuk mendapatkan negative kondisinya jadi kita bakal lihat poin-poin yang penting banget untuk weekly profile yang pertama itu skip Monday kenapa saya bilang skip Monday ada banyak trader di grup saya sendiri juga ada mereka tetap trade Monday bilang total super ada gini 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 oke saya gak mau urusin mereka atau apa cuma saya kasih tau disini kalau hari Senin itu baru candle minggu pertama candle buka dari pas pertama candle buka dan kita gak bisa tau guys market mau kemana kita gak bisa tau mungkin kalau kalian punya data yang sebelumnya mungkin benar bisa terjadi tapi menurut saya dan apa yang AM trade atau ICT kasih tau pertama candle tidak bakal kita tidak bisa men-trade karena itu first candle of the weekly candle kita gak bisa tau karena tidak ada high impact news kalian tidak bisa prediksi hari Senin mau kemana juga kalau kita skip hari Senin untuk hari selanjutnya kita punya data sebagai hari Senin kita bisa menganalisa data di hari Senin apakah sudah terjadi reversal apakah apa yang terjadi hari Senin kenapa saya bilang apa yang terjadi adalah hari Senin pas minggu pertama candle buka market bisa akumulasi juga market bisa manipulasi dan close atas reversal juga bisa terjadi atau atas sama bawah juga ambil dua side liquidity dan bisa tetap di dalam juga bisa terjadi apapun bisa terjadi hari Senin dan apalagi kita gak bisa mengetahui dari weekly profile yang benar dari hari Senin sama sekali tidak bisa bisa dari 1% bisa tapi yang 99% tetap kita harus tau data hari Senin apa yang terjadi biar kita melanjut trend di hari Selasa jadi kita mau trade reversal kita mau trade yang continuation tapi banyak orang yang paksa hari Senin ya udah gak apa-apa saya gak mau urusin itu cuman saya kasih tau kita harus punya data jadi ambil data sebagai hari Senin misalnya hari Senin ambil liquidity close ke atas kita punya salah satu data untuk naik ke atas karena udah ambil liquidity market close ke atas kita atau order flow di lower time frame structure kita tinggal pakai power of the next day hari Selasa open low high close simple kalau hari Senin gak punya data apa-apa yang baru candle buka weekly candle yang daily candle baru dan weekly range baru buka masa kita bisa langsung pun mana ada data untuk kita buy atau sell tidak ada makanya saya bilang jangan trade Monday Monday lihat dulu apa yang terjadi di candle daily apakah ini inside bar atau sweep close kamu lihat dimana dia sweep dan close kemana sesuai yang daily perspektif atau daily analisa atau daily candle daily structure atau apapun lihat daily hari pertama candle apain itu yang penting sekali yang kedua jangan terlalu ekspektasi weekly profile apapun sebelum terjadi itu yang saya lihat di banyak orang kalau misalnya daily candle hari senin buka di dalam inside bar dan mereka bilang di grup grup bang bisa gak weekly reversal terjadi bang bisa gak klasik profile terjadi kalian itu sebelum terjadi kalian sudah ada pikiran ini klasik profile ini konservasi jangan ambil semua pikiran hapus kenapa saya bilang tunggu sampai terjadi misalnya ini mau klasik profile tunggu sampai hari selasa dia sweep close ke bawah kita bisa lanjut hari rabu hari kamis hari jumat kita bisa lanjut jangan paksa di reversal biarin gak usah bilang bang siang bisa gak ini terjadi gak usah tunggu lihat apakah terjadi atau enggak kalau memang terjadi lanjut di continuation jangan ambil reversal kapanpun bisa ambil reversal kalau kalian punya salah satu benar-benar alesia benar kalian bisa ambil reversal tapi selalu saya sarankan jangan masuk ke reversal reversal itu hal yang paling susah karena bisa ada fake break in market structure atau CST bisa ada juga manipulasi disini baru turun baru naik bisa juga makanya saya bilang sebelum apapun profile terjadi jangan punya salah satu harapan ini tidak ada di itu itu jangan ada harapan apapun karena kenapa saya bilang karena bisa ada weekly profile negative condition pertama juga kalau gak skip mandik kalau gak punya data bisa juga ada weekly profile negative condition saya bilang apa tidak seminggu semua minggu bakal sama ada juga yang negatifnya jadi skip mandik pertama biar tahu datanya kalau gak ada data no trade selasa juga jangan terlalu ekspektasi weekly profile apapun sebelum terjadi yang ketiga fokus hourly chart konformasi untuk mengatur weekly profilnya kenapa saya bilang ini adalah kalau memang kalian sudah punya contoh kalian sudah punya salah satu weekly profile yang sudah ambil low classic expansion ambil low dan ini candle close dikit ke atas tapi belum close full cuman close dikit aja ambil monday low hari senin low dan weekly yang mau expansion ini sudah expansion ke atas dari daily candle ini daily candle saya contoh dari daily candle kalian tidak bisa juga konformasi ini bakal naik ke atas makanya kalian harus pakai focus hourly kalau kalian menggunakan daily kalian masuk ke 1 jam atau 30 menit untuk konformasi CISD di H1 atau H4 hourly chart saya tidak pakai weekly atau monthly cuma saya pakai daily chart untuk konformasi saya menggunakan 1 jam atau 30 menit that's what I said here kalau kalian expectation weekly profile apapun konformasi dengan hourly chart ok hourly chart itu 1 jam gimana konformasinya pakai lower time structure misalnya kalau ini Tuesday sudah ambil low dan expansion kebawah apa yang lower time structure pasti ada high low low higher high high dan disini bakal apa yang terjadi fair value gap pasti merespect harga ke atas dan ada order block merespect harga ke atas disini ada breaker block apapun pasti harga menge-support harga naik ke atas oke video selanjutnya tentang lower time frame structure gimana kita konformasikan atau kita gimana lihat lower time frame structure valid structure untuk mengetahui trend akan sudah berubah atau enggak itu video selanjutnya nanti saya kasih tau jadi kita harus punya salah satu order flow merespect harga harus merespect trendnya biar kita bisa mengikuti dengan trend naik ke atas kalau hari selesai sudah ada trend ini jangan paksa juga lihat trendnya benar enggak oke ini benar oke besok saya mau ambil open low high close jadi pas midnight open cari aja daily profile saya sudah ada semua video video power of three ini video daily profile ini semua kalian bisa menggunakan entry apapun semua pakai power of three dengan daily profile itu dua-duanya cukup enggak usah pikir turtle sub blood sub itu sub itu sub kepala sub enggak usah pakai simple konsep be simple aja oke dan kita sekarang kita harus tahu hourly confirmation kalau H1 atau hourly chart belum terjadi yang benar tetap ini bukan valid weekly profile atau ini termasuk ke negative kondisi pertama itu mandate tidak sesuai masuk ke negative kondisi yang sebelum terjadi juga jangan ekspektasi ini bisa jadi negative kondisi juga yang fokus hourly chart kalau benar-benar sudah level of the week dan belum ada hourly konformasi belum termasuk ke valid tetap ini negative kondisi juga lihat weekly profile open price bakal harga manipulasi di era itu banyak yang tanya ini kenapa weekly open weekly pas minggu baru buka kalau memang ada kondisi yang jelek bakal apa ada disini bakal ada high low high low high low nanti saya kasih contoh disini biar kalian paham high low high low kayak gini ada structure ini nanti saya kasih tau yang selanjutnya lihat daily candles tell the story oke saya gak mau lanjut disini saya mau jelasin ini semua dulu di chart biar kalian paham baru kita masuk ke yang dua ini oke oke kita masuk ke chart kita lihat dulu pertama oke ini kalau kalian lihat daily chart apa yang kalian bisa lihat disini kalian pasti bilang salah satunya bilang ini bisa order flow naik ke atas ini harga lagi naik ke atas dan disini juga ada salah satu oh fair value gap naik harga bisa dari internal ke external pasti ada yang argumentnya kayak gini pasti bilang oh ini buy model lagi buy model daily bisa market kalau satu lagi bilang oke disini ada salah satu fair value gap disini sudah ada external liquidity di sweep dan market menurun ke bawah pasti ada satu argument atas pasti ada argument ke bawah dua-dua ada bagian tapi kita apa yang harus lihat dulu kita mengetahui kalau memang ini mau jadi bullish kita expect siapa bullish weekly profile simple kalau negative kita expect bearish weekly profile that's all simple jangan terlalu bingung pakai call itu ekspektasi apa sesuaikan dengan weekly profile kalau tidak terjadi skip kalau terjadi pakai that's all sesimpel itu jangan paksa apapun pertama itu kita skip hari senin yang tadi saya bilang jangan apapun jangan lakukan hari senin karena itu data yang kita harus perhatikan untuk negative kondisi pertama kita lihat apa yang terjadi disini pasti sekarang banyak argumen ada oke ini FVG sudah fail ini sudah mitigasi imbalance market turun ke bawah oke ini Monday sweep perusaha sudah terjadi saya bilang jangan terlalu ekspektasi weekly profile apalagi fokus hourly chart untuk konformasi mengatur weekly profilnya saya bilang tetap pun ini ada kita harus masuk ke lower time frame hourly chart untuk konformasi apakah ini benar enggak kita masuk satu jam kalau kita lihat disini kalian bisa lihat enggak yang saya bilang kemarin ada enggak salah satu order flow ke bawah atau ada enggak salah satu bisa dibilang fair value gap merespect terus break lagi terus fair value gap merespect atau order block break lagi ada enggak sesuatu disini kalian kalau lihat kayak gini cuman kalian lihat ini expansion terus retracement dikit expansion lagi udah itu aja hari yang hari senin jadi sama sekali ini tidak terhitung untuk lower time frame atau hourly konformasi untuk weekly profile itu termasukkan negative kondisinya negative kondisi belum ada konformasi untuk menurun pakai power of 3 oke selanjut kita masuk balik ke daily candle dan stay jangan berubah apain stay di daily daily bakal bilang candle mau kemana oke kita skip hari selasa apa yang terjadi sendiri kalian bisa lihat sendiri lihat candle inside pasti ada yang bilang tadi aku aku pasti tahu ada yang disini pasti bilang ini ada fair value gap dikit yang kena turun ke bawah bro you need an order flow not one fair value gap langsung kena turun no you need one order flow like you kamu harus punya retracement salah satu ada order flow biar kamu tahu itu valid ini there is no order flow expansion dikit retracement it are sold tidak ada yang balik lagi mitigasi atau apapun it's just a break a fake break so hati-hati dengan ini look for the order flow nanti video selanjutnya saya bakal kasih tahu caranya sekarang kalian bisa lihat sendiri hari selanjutnya apa yang terjadi harga kalau misalnya kalian ekspektasi ini sell model ini sell dan kalian coba sell disini pasti hancur naik atas inside bar sekarang mau pikir weekly profile apa pertanyaannya mau kemana gak tahu kita lihat structure-nya dalam balik lagi kesini focus hourly chart untuk confirm mengatur weekly profile-nya kalau disini kalau kita lihat apakah ada order flow lagi pertanyaannya apakah ada order flow lagi kamu bisa lihat harga merespek salah satu PDR yang naik ke atas kamu bisa lihat disini sama sekali tidak coba kamu gak punya data ini dan coba kamu entry disini di fg ini berapa entry kamu kena sl berapa kamu habis disini atau disini ada order flow dan ambil semua ini semua bullshit do not take anything tambah konformasi kalian skip harinya lihat datanya jelas-jelas ada gak kayak gini ini kalau data ini juga jelas skip the next day lihat apakah next day-nya data jelas sama sekali tidak jelas apa yang kita balik lagi daily kita lihat disini tetap inside kita harus skip apa skip candle selanjutnya oke ini apa yang terjadi candle hari rabu-nya naik ke atas ambil liquidity close di dalam range open high low close kita gak bisa bilang open high low close ini udah close balik lagi ke range lagi dalam sweep ini mau sebutkan midweek reversal kita tidak bisa sebutkan karena kalau midweek reversal harus ada external liquidity di sweep ini tetap di dalam oke kalau kalian belum konformasi masuk ke satu jam oke kalian bisa lihat apa disini apakah kalian lihat salah satu order flow turun ke bawah sama sekali tidak ada market tetap pun ini sebagai order flow kita belum ada turun ke bawah tetap di dalam inside range inside range kamu kalau mau tandain dari high ini low ini tetap market di dalam range ini belum ada apapun disini oke kalau belum ada apapun kita harus harus lakuin apa skip hari kamis kalau hari kamis kalian lihat misalnya ini kalian mikir midweek reversal mau turun kebawah lihat apa yang terjadi kita tadi lihat satu jam ini hari rabu tidak ada data tidak ada data no need skip candle selanjutnya kalian lihat ini candle kemana atas sini dan tetap di range ini dalam range ini oke kita lihat ini data hari yang hari kamis ini lihat datanya satu jam apa ini gak ada apapun so what you do no data skip the day dan kita skip hari jumat lihat hari jumat apa yang terjadi ambil atas high ini langsung turun ke bawah tetap balik ke range lagi kamu bisa lihat gak sekarang kita masuk ke satu jam lagi kamu lihat naik ke atas turun ke bawah balik lagi ke range so kamu bisa bilang ini sweep bro ada gak water flow turun ke bawah disini tetap belum ada so ini ini yang minggu saya maksud adalah mana ada low probability atau negative kondisinya kalian tidak bisa trade apapun di area ini dan sempat lihat weekly open price harga bakal akumulasi daerah itu itu saya termasuk adalah kalau kalian masuk satu jam kalian bisa lihat weekly open kalian lihat weekly opening price kalian tarik kapan ini buka di sini kalian lihat semua apa yang terjadi di sini high low high low high low accumulation di atas weekly opening price kalau weekly profile mahu naik apa yang terjadi dari weekly opening price open weekly opening price turun baru naik this is classic expansion low of the week baru expansion open low high close kalau di sini apa yang kalian lihat this is open high low high low high low close ini bukan weekly profile ini kondisi yang sangat negative untuk tidak boleh trading kalian sekarang pahamkan gimana kita bisa baca data dan kita gimana menggunakan daily candle dan kita gimana menggunakan negative weekly condition kalian bisa lihat candle lainnya gimana terjadi oh pertama kedua ketiga keempat kelima lima candle ini apakah ada expansion satu arah expansion satu arah kebawah tidak sama sekali dan ini termasuk daily candles tell the story kalau kalian lihat di sini daily candle ini buka close ke atas bukan ke bawah ini buka candle baru buka close ke dalam range ini candle buka close di dalam range ini range ini candle close buka switch close balik ke dalam range ini kalau kalian lihat dari daily candle kalian bisa tahu apakah ini apa yang terjadi ini yang penting juga yang kelima adalah kalau tidak ada if not offer you skip the week kalau memang tidak ada setup apapun you skip the week that's all tidak ada kalian harus paksa trading minggu ini atau apa memang kalian follow salah satu PR sangat sulit untuk menemukan weekly profile memang ada minggu-minggu tidak terjadi juga kalau memang kalian punya beberapa PR lain kalian bisa satunya mungkin ada satunya enggak jadi makanya saya kasih tahu ekspektasi weekly profile juga ekspektasi kondisi negatif juga tentang weekly profile jangan terlalu mikir oke tiap minggu harus ada weekly profile tiap minggu harus terjadi satu harus terjadi classic expansion tiap minggu ada harus terjadi ini ini jangan kayak gitu kalau ada lakuin kalau enggak skip that's all oke saya mau kasih tahu satu lagi contoh disini ada US oil chart dan kalian bisa lihat ini juga Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday kalian lihat ini disini ada area accumulasi weekly profile yang tidak jelas ada disini dan apalagi sekarang kita lihat juga yang area tidak jelas juga kalian bisa lihat sendiri hari Senin ini expansion hari Selasa hari Rabu hari Kamis hari Jumat semua candle ini dalam satu area jadi ini negative kondisinya selanjutnya kita lihat disini ini hari Jumat kita bakal lihat dari hari Senin sampai Jumat oke pertama kita harus fokus dengan daily chart apakah probability untuk bullish weekly profile lebih bagus atau bearish weekly profile lebih erat karena kita harus tahu dari daily chart market order flow mana mau kemana dari sini kita lihat sendiri market swing dari high ini ke high ini dan kita bisa lihat di bawah ada fair value gaps belum ke ambil dan ini range ini juga di sweep di high nya dan kita bisa ekspektasi ya bearish reversal weekly profile tapi oke kita bisa juga tambah pakai daily analysis juga kita menemukan weekly profile atau kita bisa tetap bisa ekspektasi dari daily analysis juga kita ekspektasi weekly profile ini ada dua caranya kalau cara yang kedua dari daily chart kita harus tahu level-level itu juga penting banget dan kalau kita nggak tahu level-level juga sangat sulit untuk ketemukan weekly profile valid memang saya sarankan adalah cari tahu dulu yang daily level-level yang terpenting kayak gini kita bisa ekspektasi bearish result weekly profile oke kita keep that in mind itu oke itu salah satu probability aja tapi kita harus konformasi dulu dengan weekly profile apakah benar atau oke pertama ini hari jumat dan kita ekspektasi hari senin kita skip dan kita lihat data apa yang hari senin apa yang terjadi dan kita lihat benar-benar ini tetap accumulation range ini tetap belum ada reversal sama sekali memang ada reversal juga tidak bakal hari senin langsung turun ke bawah tidak bakal terjadi ini bisa naik ke atas dan hari selesai juga bisa turun gak mungkin open low gak ada kayak gitu dan kita skip hari senin aku bilang ini sweep low balik ke atas lagi ini gimana kita harus anggap ini saya bilang jangan ekspektasi hari senin apapun bisa opposite direction juga bisa jadi banyak pasti bilang pas lihat candle ini kalau mereka gak tahu weekly profile atau hari senin harus tahu data kalau lihat candle ini mereka pikir oh market kejar mau ke internal range liquidity dari sini ke bawah mereka pasti kejar sell kalau kejar sell lihat apa yang terjadi kalau kita skip dan kita nunggu weekly profile apakah various weekly profile atau bullish weekly profile kita tahu kita belum kena trap atau kita gak masuk disini tambah punya data dan kalian lihat misalnya kalian pikir ini bullish reversal misalnya kalian pikir ini reversal terjadi di bawah kita tinggal masuk ke 1 jam kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi disini kalian lihat apakah ada order flow disini sama sekali tidak order flow kalau ada ada juga ini kalian lihat kalau ini tetap order flow ini tidak boleh gagal bawah lagi this is wrong ini tidak boleh gagal kalau ada order flow ini strong low atau intermediate term low ini tidak boleh gagal ini ini kalau kalau memang mau lanjut harus harga hold disini atau harus harga hold di daerah ini baru lanjut tidak boleh pakai sampai sini itu negatif itu salah satu sama sekali ini tidak valid lower time frame section tetap kita belum ketemukan salah satu valid low atau high itu pertama itu jangan terlalu skip Monday kita sudah lakukan jangan terlalu ekspektasi weekly profile apapun sebelum terjadi apalagi fokus hourly chart untuk konformasi untuk mengatur weekly profile hourly juga tidak ada mendukung biasnya dan kita lanjut hari selasa dan hari selasa apa yang terjadi kita mikir oke ini high sudah di sweep sekarang kita ekspektasi classic expansion ke bawah jangan lihat data hari selasa apa yang terjadi lihat sama hal terjadi disini kalau memang ini hold harga disini hold dan ini hold tidak boleh market naik lagi break high ini kalau ini harga PDR hold tetap disini harga harus turun gak boleh dia naik ambil yang strong high ini atau intermediate term high ini kalau intermediate term high ambil ini tidak ada valid sama sekali ini wrong structure tidak ada valid sama sekali dari sini aja kelihatan dari order flow aja harus lihat swing ini tidak boleh gagal kalau mau turun ini kalau gagal ya this is not a bearish order flow skip simple skip kalau kalian kalau kalian belum paham yang maksud adalah ini tidak boleh fail nanti video selanjutnya saya kasih tau tapi kita butuh adalah satu point of area satu order flow harus hold dia kalau gak hold dan dia break kebawah yang low ini that's not a order flow itu sangat negative kondisi untuk order flow lower time fraction jadi kita skip kita tidak anggap ini sebagai order flow dan kita balik ke daily chart dan kita bakal lanjut hari rabu kalau hari rabu kita lihat apa mungkin kalian anggapkan ini sebagai midweek reversal pasti aku tau kalian itu punya pikiran pikiran aneh aneh jadi saya harus ikuti dengan pikiran kalian dan lihat candle close body close kalau memang ini benar benar sweet dan naik atas kita balik lagi satu jam dan kita lihat apa lagi sama yang tidak ada hal ini kalau harga mau naik harus hold di area ini kalau ini gagal there is no bullish structure balik lagi kita lanjut hari kalian lihat lagi hari kamis ambil high ini tutup gak tutup bearish tetap tutup bullish ini kita tidak bisa ambil sebagai consolidation reversal atau Thursday reversal atau hari kamis reversal juga tidak bisa anggap oke kita lihat balik lagi lihat dulu structure masih belum jelas disini balik lagi daily lihat hari jumat ambil high tutup kebawah kita lihat satu jam tetap belum ada reversal point kalian sekarang belajar apa kalian harus punya data skip untuk data jangan jangan terlalu ekspektasi weekly profile sebelum trading kenapa saya bilang untuk mengetahui datanya saya bilang fokus hawal licet konformasi untuk mengatur weekly profile kenapa saya bilang untuk datanya kalau misalnya kita punya data yang valid kita bisa ekspektasi weekly profile sangat akurat kalau gak punya data sesuai yang kita inginkan jangan masuk skip dan lihat datanya apa yang terjadi buat trading kita harus butuh data kalau tambah data trading is nothing at all dan kalian sekarang paham lihat weekly open price harga bakal akumulasi daerah itu dan kita balik ke satu jam dan lihat weekly open nya ini weekly open mulai dari sini high low high low high low high low nanti ini naik tapi ini tetap sebagai weekly profile negative condition kita bisa tetap upgrade weekly profile ini kamu harus ingat ini dan daily candle tells the story kalau kalian kita lihat daily candle nya gimana akumulasi naik turun naik turun sweep high sweep low tetap pun ini kelihatan daily sweep atas high low kita tetap pakai hourly confirmation untuk menguali weekly profil nya tapi tidak kita tidak ketemu apapun disini dan daily candle tell the story dan if not over you skip the week kalau memang tidak terjadi you skip the week you don't need to trade ini satu pair kalau kalian punya lain pair kalian bisa trade juga ini contoh kejungan memang ada guys saya gak bohong benar-benar ada kok kondisi kayak ginian ada pasti kalian harus berbiasa dengan ini kalian benar hati-hati yang dari point intinya kalau apapun kalian mendapatkan reversal apapun kalian harus lihat focus hourly konformasinya itu yang mewalidkan weekly profile atau candle yang daily yang weekly profile yang walid dari hourly chart untuk hourly chart kamu harus punya satu hari data yang reversal data atau yang manipulasi data satu hari harus ada biar tahu kan tadi kita lihat kan satu jam gimana nih sell fail buy fail disini tidak jelas break semua order block dan kamu harus punya salah satu data untuk mengetahui candle selanjutnya untuk ambil sesuai weekly profile dan kalau tidak terjadi skip the week sesimpel itu oke so jangan ekspektasi tiap minggu ada ini ada itu enggak bisa ada juga bisa enggak ada juga dan harus hati-hati guys oke oke semoga kalian paham dengan video ini hati-hati kalau ada memang negatif kondisi gini awas dari trading aja oke guys dan see you in the next video